Madrasah Darul Ihya di Kampung Cimenteng, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Ludes di Lalap Api, peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 11 WIB, Rabu, 5 April 2023, kebakaran itu menghanguskan lantai dua bangunan madrasah, Kepala Dusun, Kadus, Cimenteng, Ridwan, mengatakan, kebakaran terjadi di lantai dua madrasah yang terbuat dari bilik dan kayu, api diduga berasal dari korsleting listrik, kelihatannya apikan itu madrasah dua lantai dari bilik atau dari kayu, kemungkinan itu terjadi dari korslet, api membesar. Pada waktu kejadian saya lagi di rumah, saya buru-buru langsung telepon Damkar. Alhamdulillah Damkar dari Surade cepat datang membantu pemadaman api. Ujarnya kepada awak media di lokasi, menurutnya, api merembet ke rumah warga yang berdekatan dengan madrasah, namun, rumah warga tidak mengalami kerusakan parah, yang kebakar cuma satu, tapi sebagian rumah warga ada yang terdampak, gak ada korban jiwa soalnya itu madrasah, jelasnya, akibat peristiwa itu, murid di madrasah Darul Ihya tidak dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar, KBM, itu madrasah untuk sekolah agama, jadi tiap udah zuhur atau jam 1, an baru sekolah. Jadi dalam kejadian tersebut, hari ini pembelajaran agama Islam di Kampung Cimenteng terhenti, kata Ridwan. Pak, coba jelaskan gimana kronologisnya terjadi kebakaran ini, Pak. Ya, kejadian ini bermula di Kampung Cimenteng, Desa Buniwangi. Ini yang kebakaran adalah madrasah, tempat anak-anak belajar di sekitaran wilayah Cimenteng dan sekitarnya. Alah Minajaya ya, jalan ke daerah wisata Pantai Minajaya, ini ada yang kebakaran adalah madrasah. Tepat di pinggirnya adalah sebuah masigit, masjid jami Cimenteng, Nur Puda. Itu, Pak, kelihatan api itu bermula dari mana, Pak? Nah, kelihatannya api kan itu madrasah ya, di atasnya kan dua lantai yang dari ini, dari bilik atau misalkan dari kayu. Kemungkinan itu terjadi karena konslet, gitu. Itu api di pertama ditemukan ataupun diketahui itu jam berapa, Pak? Sekitar jam 10-an, api itu sudah besar. Pada waktu itu, pada waktu kejadian, saya itu lagi di rumah, kebetulan nggak lagi di luar. Jadi, saya buru-buru langsung telepon Damkar. Alhamdulillah, Damkar dari pihak Damkar Surade datang dengan cepat ke sini untuk membantu pemadaman api tersebut. Ada berapa bangunan, Pak, yang terbakar? Yang terbakar cuma satu, tapi sebagian umah warga ada yang terdampak. Itu nggak ada korban jiwa, Pak? Nggak ada korban jiwa, soalnya itu adalah madrasah, gitu. Emang itu anak-anak sudah pada pulang atau gimana? Itu madrasah untuk sekolah agama. Jadi, tiap udah kohoran atau jam 1-an, barulah dia sekolah, gitu. Jadi, dengan kejadian kebakaran tersebut, hari ini, mungkin pembelajaran agama Islam di Kampung Cimenteng terhenti. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!